Malaysia mulai panik dengan RU Cipta Kerja yang baru disahkan oleh Indonesia. Gimana tidak panik? Indonesia akan bersaing dengan Malaysia, Vietnam, Thailand dalam bidang investasi. Dalam berita yang beredar, Charles Santiago yang juga anggota dari Parlemen Malaysia menolak M.I.Buslo, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan oleh Indonesia. Kenapa ya Malaysia ikut campur dalam urusan hal rumah tangga di Indonesia? Padahal RU Cipta Kerja ini membuat investasi masuk dan juga akan membuat lapangan kerja terbuka lebar. Dan ternyata Malaysia menolak RU Cipta Kerja yang baru disahkan oleh Indonesia. Kemungkinan panik bahwa investor-investor luar negeri akan pindah di Indonesia. Dan di sini juga disebutkan bahwa skor kemudahan investasi luar negeri yang paling pertama di negara ASEAN adalah Singapura. Disusul Malaysia, Thailand, dan juga Vietnam. Maka Undang-Undang Omnibuslo ini perlu disahkan oleh pemerintah Indonesia. Dimana akan menarik investor dan mempermudah investor masuk ke Indonesia. Seperti halnya yang sudah dilakukan Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Karena Indonesia memiliki prosentase kemudahan bagi investor cuma 67%. Bandingkan dengan Singapura. Singapura memiliki 85%. Disusul Malaysia 80%. Indonesia hanya peringkat 67%. Sama halnya juga Filipina. Kemudahan investasi di Filipina sangat ribet sekali. Maka Indonesia memang benar membutuhkan Undang-Undang Omnibuslo. Dan jika investasi asing masuk ke Indonesia, maka Indonesia memperkuat ekonomi Indonesia. Karena akan mengurangi jumlah pengangguran. Dan juga akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sehingga rakyat Indonesia tidak perlu jauh-jauh bekerja di luar negeri cukup di dalam negeri saja. Semoga saja implementasi dari Eros Cipta Kedah Indonesia sesuai dengan rencana untuk membuka lapangan pekerjaan dan juga mempermudah investasi yang masuk di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia Malaysia mulai panik RUU Cipta Kerja Indonesia Ketua ASEAN Parlamentarian For Human Rights yang juga anggota Parlemen Malaysia Charles Santiago menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja APHR meminta Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan RUU ini kata Charles Santiago dalam keterangan resmi dilansir dari ID Todai Kamis 15 Oktober 2020 yang lalu. Charles menjelaskan, tujuan dari Omnibus Law ini jelas untuk mendongkrak investasi asing dengan mengorbankan hak-hak demokratis, hak buruh, dan lingkungan hidup. Undang-undang ini tidak didasarkan atas ilmu ekonomi katanya. Ia meminta Jokowi menyusun rancangan undang-undang baru yang memenuhi kewajiban hak asasi manusia di Indonesia. Pernyataan anggota Parlemen Malaysia ini bukanlah pernyataan sikap dunia internasional pertama atas Omnibus Law. Sebelumnya, sekumpulan organisasi penghubung investor global ikut menyuarakan kekhawatiran mengenai Omnibus Law undang-undang cipta kerja. Mereka antara lain, Aviva Investor Legal dan General Investment Management, manajer aset yang berbasis di Belanda, Rubeco, dan manajer aset dari Jepang, Sumitomo Mitsui Trust Asset Management. Meskipun kami menyadari perlunya reformasi hukum bisnis di Indonesia, kami memiliki kekhawatiran tentang dampak negatif dari Omnibus Law untuk menciptakan pekerjaan, ujar senior enjicemen, spesialis Rubeco, Peter, Van, perwakilan komunitas tersebut. Langkah drastis Indonesia untuk menerai investasi dengan mengubah 79 undang-undang dalam satu langkah baru-baru ini telah menimbulkan pertanyaan. Apakah hal itu akan membuat Malaysia kurang menarik di mata investor asing dibandingkan dengan Malaysia? Malaysia sudah menghadapi persaingan ketat dari negara-negara buruh berupa rendah di Asia Tenggara seperti Vietnam, Nyerman, dan Kamboja. Oleh karena itu, Anda kekhawatiran bahwa langkah kontroversial Indonesia untuk menarik investor dapat makin menambah persaingan. Ketegangan perdagangan antara Amerika dan China yang tetap tinggi telah menciptakan peluang bagi Malaysia untuk menarik perusahaan-perusahaan meninggalkan China untuk menghindari tarif. Namun, Malaysia menghadapi persaingan ketat dari negara-negara kawasan lain yang mungkin lebih disukai investor asing karena lingkungan bisnis mereka yang berbiaya rendah. Para ekonom mengatakan bahwa Malaysia tidak akan terpengaruh oleh pelonggaran peraturan ketenaga kerjaan dan bisnis Indonesia yang dratis, meskipun Indonesia perlu terus memastikan keunggulan kompetitifnya di antara negara-negara kawasan. Kepala ekonom Bank Islam Malaysia, Muhammad Afsanizam Abdul Rashid mengatakan bahwa kondisi ini tidak akan menjadi perbandingan apple to apple. Dalam berbahas dampak Omnibus Law penciptakan lapangan kerja Indonesia baru-baru ini di Malaysia, dia meyakini bahwa Malaysia memiliki ceruk sendiri dibandingkan dengan Indonesia dalam hal menarik investor asing. Kami memiliki infrastruktur yang cukup baik untuk memulai. Kami memiliki pasokan listrik yang handal, jalan beraspal lebar, dan jalan raya, pelabuhan serta permintaan yang pro-bisnis. Selain itu, penanganan wabah pandemi oleh pemerintah bisa menjadi nilai tambah dari sisi investasi asing langsung atau FDA. Ujarnya seperti testar.com selasa 13 Oktober. Namun, Afsanizam diam mengingatkan agar Malaysia tidak boleh berpuas diri. Sementara reformasi ekonomi dan kelembagaan dan menekan waktu cukup lama untuk terwujud, penyerdahanaan, proses investasi, serta pengurusan perisian yang tidak merepotkan bagi investor asing bisa menjadi keunggulan. Masyarakat yang fasih berbahasa Inggris, serta usaha kecil dan menengah yang mampu mendukung rantai pasokan lokal sehingga menjabit kelancaran proses produksi menjadi keunggulan. Lainnya bagi Malaysia, ini akan menjadi keunggulan komparatif kami yang akan memisahkan dari kelompok lainnya, kata Afsanizam. Direktur Eksekutif Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, Lee Hangwe mengatakan bahwa Malaysia jauh ke depan Indonesia dalam hal kemudian berbisnis dan menjadi pertimbangan utama bagi investor ketika membuat keputusan investasi. Malaysia menuduki peringkat ke-12 di antara 190 ekonomi global dalam kemudian berbisnis 2020 Bank Dunia yang jauh lebih tinggi dari peringkat ke-73 di Indonesia, khususnya di bawah indeks dalam hal memulai usaha. Malaysia menuduki peringkat ke-126, sedangkan Indonesia di peringkat 140. Sementara untuk Global Competitiveness Index 2019 Malaysia menuduki peringkat ke-20 pasar tenaga kerja versus ke-85 untuk Indonesia ujarnya. Lee tidak menampik bahwa Indonesia tampak lebih menarik bagi investor asing jika upah minimum dan tarif pajak perusahaan diperhitungkan. Upah minimum Malaysia berkisaran antara 255 US dan 278 US dibandingkan dengan Indonesia 250 US dan 269 US. Selain itu, menurut Lee, tarif pajak perusahaan Malaysia sebesar 24 persen sedikit lebih tinggi dari 22 persen di Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan 2021 dan 20 persen pada tahun 2022 ketika ditanya apakah langkah Indonesia untuk melonggarkan peraturannya akan menarik investor yang ada di Malaysia untuk mengalihkan operasinya ke Indonesia. Lee mengatakan bahwa perubahan apapun yang dilakukan investor akan mencakup pertimbangan pada berbagai faktor ekonomi dan non-ekonomi dan bukan hanya tingkat upah yang rendah saja. Terima kasih telah menonton!